Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Siti Nurikma Baiti, saya mahasiswa Universitas Indra Prasta, Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi semantik kognitif. Untuk lebih jelasnya mari saksikan video berikut. Semantik Kognitif Semantik Kognitif berpendapat bahwa bahasa adalah bagian dari kemampuan kognitif manusia yang lebih umum, dan karena itu hanya dapat menggambarkan dunia sebagai orang yang membayangkannya. Secara implisit bahwa komunitas linguistik yang berbeda memahami hal-hal sederhana dan proses di dunia secara berbeda, yaitu berbeda budayanya. Belum tentu ada perbedaan antara dunia konseptual, seseorang, dan dunia nyata. Keyakinannya yaitu salah. Di sini ada tiga prinsip utama dari semantik kognitif adalah Pertama, tata bahasa itu memanifestasikan konsepsi dunia yang dipegang dalam suatu budaya. Yang kedua, pengetahuan bahasa diperoleh dan kontekstual. Yang ketiga, bahwa kemampuan untuk menggunakan bahasa mengacu pada sumber daya kognitif umum, dan bukan modul bahasa khusus. Sebagai bagian dari bidang linguistik kognitif, pendekatan semantik kognitif menolak pemisah linguistik tradisional menjadi fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan lain-lain. Alih-alih ia membagi semantik menjadi konstruksi makna dan referensentasi pengetahuan. Oleh karena itu, semantik kognitif mempelajari banyak bidang yang secara tradisional dikhususkan untuk pragmatik maupun semantik. Teknik asli semantik kognitif biasanya digunakan dalam studi leksikal seperti yang diajukan oleh Beberapa kerangka kerja semantik kognitif seperti yang dikembangkan oleh Tamli, yaitu memperhitungkan struktur sintaksis juga. Menurut Albert Tarski dan Donald Davinson, Teori klasik dalam semantik cenderung menjelaskan makna bagian dalam, hal kondisi yang diperlukan dan memadai kalimat dalam hal kondisi kebenaran, dan komposisi dalam hal fungsi proposisional. Masing-masing posisi ini terkait erat dengan yang lain. Sementara itu, teori semantik kognitif biasanya dibangun di atas argumen bahwa makna leksikal adalah konseptual. Artinya, makna tidak harus merajuk pada entitas atau hubungan di dunia nyata atau mungkin sebaliknya. Makna sesuai dengan konsep yang dipegang dalam pemikiran berdasarkan pada pemahaman pribadi. Fakta semantik seperti contoh berikut ini. Semua bujangan adalah pria yang belum menikah. Di sini tidak diperlakukan sebagai fakta khusus tentang praktik bahasa, melainkan fakta-fakta ini tidak berbeda dari pengetahuan ensiklopedi. Apa itu ensiklopedi? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi adalah mencakup atau meliputi berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, semantik kognitif berpendapat bahwa semantik kebenaran kondisional terlalu terbatas dalam penjelasan makna kalimat lengkapnya. Sementara, mereka tidak secara keseluruhan memusuhi semantik kebenaran kondisional. Mereka menunjukkan bahwa itu memiliki kekuatan penjelas yang terbatas. Dengan kata lain, itu terbatas pada kalimat indikatif dan tampaknya tidak menawarkan cara langsung atau intuitif untuk memperlakukan perintah atau ekspresi. Sebaliknya, semantik kognitif berusaha untuk menangkap seluruh suasana gramatikal dengan juga memanfaatkan gagasan tentang pembingkaian dan ruang mental. Pendapat lain tentang semantik kognitif adalah pengakuan bahwa makna tidak tetap tetapi masalah kontruktif dan konsepsional. Proses kontruk stapling listrik demikian dikatakan adalah proses psikologis yang sama yang terlibat dalam pemrosesan pengetahuan ensiklopedi dan persepsi. Struktur konsep semantik kognitif telah berusaha untuk menantang teori tradisional dalam dua cara. Pertama, dengan memberikan penjelasan tentang makna kalimat dengan melampaui akun kebenaran kondisional. Dan yang kedua, dengan mencoba melampaui makna kata yang menarik bagi kondisi yang diperlukan dan memadai. Ini menjelaskan keduanya dengan memeriksa struktur konsep. Bingkai semantik Bingkai semantik yang dikembangkan oleh Carlos J. Fillmore berupa menjelaskan makna dalam kaitannya dengan pemahaman umum. Bukan hanya dalam istilah yang disusun oleh semantik kebenaran kondisional. Fillmore menjelaskan makna secara umum termasuk makna lekseng. Dalam istilah bingkai, yang dimaksud dengan bingkai adalah konsep apa saja yang hanya dapat dipahami jika sistem konsep yang lebih besar juga dipahami. Banyak bukti linguistik memotivasi proyek bingkai semantik. Pertama, telah dicatat bahwa makna kata adalah perpanjangan dari pengalaman tubuh dan budaya kita. Misalnya, pengertian restoran dikaitkan dengan serangkaian konsep seperti makanan, layanan, pelayan, meja, dan makan. Dari contoh tersebut, semantik kognitif memahami contoh konsep yang dipegang oleh kata tertentu. Dapat dikatakan ada dalam hubungan skematis dengan konsep itu sendiri. Dan ini dianggap sebagai pendekatan yang sah untuk analisi semantik. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!